Hati ini untukmu Aku bukan bujangah Aku kan untukmu Lebih dari sebuah kata cinta untukmu Hai gengs, apa kabar semuanya? Aduh, seneng banget bisa menyapa kalian Dengan muka yang agak cerah Mohon maaf banget, ini yang sebelumnya Plok-plok aku isinya tuh hoek-hoek gitu ya Karena hari ini usia kehamilan aku udah 16 minggu Yaitu berarti sekitar 4 bulan Puji Tuhan, aku udah lebih seger Udah jauh punya tenaga Udah jauh lebih punya tenaga Gak muntah-muntah lagi juga Cuma kadang masih agak mual dikit Terus, sab deh, udah Aku pengen menunjukkan ke kalian Udah buncit Terus juga, aku lagi make up hari ini Karena semenjak kehamilan aku jarang banget make up Terus, hari ini aku mau ngajak kalian Untuk ikutin semua aktivitas kegiatan aku Bu Mil, apa aja itu Pokoknya, youtube terus vlog aku ya Nonton sampai selesai Yeayy Let's go Happy birthday to you, Jordi 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 Nah, jadi gengs Aku Jadwalnya hari ini Lumayan ada beberapa aktivitas Terus, aku emang mau Potong rambut dulu Aku udah janjian sama Nozomi, kalo kalian Serangetin stasori aku, aku tuh selalu Kalo di Sydney potong rambut sama dia Ini udah kayak 2 tahunan ini deh Tawangnya di Sydney, di sehari Hills Udah janjian jam 1 Jadi, Andy ada urusan Nanti dia jemput aku lagi So, now we wash You gonna wash my hair first? Okay And then you just gonna cut it to you Okay, so we just need to go to the bathroom Guys, aku udah dicuci rambutnya Terus sekarang udah mulai dipotong sama Nozomi Hai, Nozomi Hi, Nozomi Can you speak Bahasa Indonesia? Terima kasih Wow Nozomi is from Japan, guys But, he has a lot of Indonesian customer, right? Yeah That's why she met a lot of Indonesian people here And then we always talk Like, during the treatment So, what you gonna do with my hair today, Nozomi? I just trim a bit To get ready for Baby before you have baby Yeah, it's still 5 months to go, though Yeah, yeah Just slowly, slowly Yeah Step by step You cut Like, 3 cm 3 cm Let me get the fresh look Fresh look, yeah Yeah Can we wait? Gang, sudah jadi rambutnya Wuuuh, cucu meyong, ya Lihat deh Tuh, ya, kan? Jadi, tadi Nozomi bikinnya Ini di layer dikit Terus, kayak, ditipisin Karena yang tadi tuh Lumayan tebel Emang sih, aku ngerasa Kayak, udah mulai kesusahan gitu loh Terus, ini kayak Aduh, ringan banget Enak banget Aku suka banget Semoga Rambut ini awet Terus, juga tadi kan aku banyak Keposin Insta Story Katanya kayak Kacau, kok potong rambut sih? Kan lagi hamil Ternyata, aku baru tau Ada mitos Kalau misalnya lagi hamil Gak boleh potong rambut So, nanti anaknya bisa Cacat Tentang kenapa-napa Aku udah googling, geng It's only mit Itu hanyalah mitos Jadi, aku sih Ya, puji Tuhan Aku selama ini hidup Aku punya Tuhan ya Jadi, kayak, aku percayaan Anakku pasti sehat sama Kuasa Tuhan gitu Bukan karena aku potong rambut Terus jadi anaknya cacat Anyway Ehm, sekarang ini udah siap Terus, aku lagi nunggu dijemput Andy Abis itu, kita mau ke Rambut baru aku Ehm 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 Apa itu? Ehm 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 Apa itu? Ehm 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 Sebelum juga lahir, bayi satu Ehm 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 Mumpung rambut masih cakep Iya kan? Mumil mau foto OOTD dulu Ini udah menemukan rumah-rumah yang gumush-gumush Mau cari spot dulu ya, gengs What's the spot? Mantap, 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 mantap Hehehe Udah dapet Ehm 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 Belum fokus Sebentar, belum fokus Ah, susah banget fokus udah Ehm 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 Seperti ini cing Oke, baik Terus, gengs Sekarang nih Mumpung hari ini lagi cerah Matahari lagi terang, benderang Waktunya Bumil untuk berjemur Seperti yang kalian tau, gengs Aku kan Aku pernah share juga di Instagram Kalo Masuk dulu ya Iya, gengs Jadi kan Aku pernah share tuh di Instagram Kalo aku sekarang Suka banget berjemur Karena emang Jadi sebelum hamil aja Pas aku tes darah Emang disitu Ehm Dibilang kalo Apa Vitamin D aku tuh rendah gitu Jadi Dari situ aku Ehm Mulai rajin minum suplemen Dan puji Tuhan Abis itu aku hamil juga Dan aku Percaya ga cuma gara-gara itu sih Ada yang lain juga Cuma salah satunya Ya karena vitamin D itu Abis setelah hamil Vitamin D aku drop banget Rendah banget Nget-nget Nget-nget Jadi Aku berusaha Supaya tiap hari aku berjemur Mendapatkan sinar matahari Gitu Ehm Mumpung hari ini juga cerah Kita udah sampe Kayak Di Taman Sini berganti baju Bu Miro Dengin cin Ini ga ada tempat FYI guys Ini tempatnya mereka shooting X-Men dulu X-Men? Iya Iya Yuk kesana yuk Mau cari tempat yang nyaman Kalau rumputnya Kering Duduk di rumput aja kali ya? Oh iya juga ya Iya ga sih? Iya ga sih? Iya ga sih? Ayo X-Men yang mana Shooting disini Yang pertama kali gue keseng ini Ini Aku bukan Bu Jaga Aku bukan Bu Jaga Aku bukan Bu Jaga duduk disini coba kamu pegang dulu pegang aja kering gak? yaudah duduk aja duduk kayak boker sih pemandangannya tapi teruk udahlah komplain mulu Gumin tiap hari di rumah bosen juga angin 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 19 19 19 anjing anjing kamu tuh kayaknya rinding-rindingnya siapkan iya emang dingin, merinding aku tuh lho boy bukan jemur tapi kan demi mendapatkan vitamin D gitu oh gitu baik-baik udah ada ide belum mau bikin gender reveal kita kayak gimana? emm belum sih gimana ya sayang kamu nanti masuk angin nih ngusin-ngusin gimana? percuma gak anginnya kenceng banget coy biasanya gak kenceng hari ini hari ini lagi windy bersama dirimu ah udah ah nyerah 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 yang paling sakit gak sakit lu kentut ya? enggak enggak tuh lu kali masuk angin enggak aduh aduh dingin banget hari ini windy soalnya kalau gak windy sih enak gak jadi gagal berjemur karena sepanjang jalan udah lumayan kena gosong matahari kena gosong lumayan kena papar matahari tapi sampe anget udah kayak 10 menitan gitu jadi sampe rumah paslah sekitar 15-20 menit not bad lumayan iya aku udah dirumah gengg tadi walaupun sempet agak mole dikit di mobil karena aku kebanyakan lihat handphone tadi juga sempet ada yang nanya di instagram kak Acha kenapa sih? kok walaupun aku lihat sering berjemur matahari kulitnya gak gosong gitu emm kenapa ya? aku mau share aja kalo yang aku lakukan biasanya tuh kalo aku mau berjemur apalagi lagi liburan nih aku suka banget kan traveling jalan-jalan explore pulau-pulau kalian hopping gitu kayak kemarin ke Labuan Bajo aku biasanya bakal pake sunscreen 20 menit ya geng sebelum kalian terpapar senjar matahari terus kalo udah seharian di luar aku reply lagi sunscreennya 4 jam setiap 4 jam terus kalo udah selesai seharian di luar terus kalian ngerasa kulit kalian tuh bener-bener kebakar sampe udah kayak merah lumayan perih biasanya aku pakein aloe vera gel bisa natural republic atau ini free juga bagus aku pake terus biasanya juga seminggu sekali atau kalo diperlukan lebih-lebih lagi seminggu dua kali aku pakein scrub nah kemarin aku dikirimin scrub beberapa wangi sama scarlet gengs ini yang ini lumayan enak kayak menggok aku udah sempet coba tapi yang aku suka ini sih yang pomegranate bacanya pomegranate gak sih? bukan pomegranate ya pomegranate enak banget hmmm baunya seger terus emang yang diperlukan tuh sama kita yang sering berada di bawah matahari tuh ini ya nih scrub ini loh gengs yang warna biru karena ini nanti bakalan ngangkat sel kulit mati coba ya aku tunjukin sedikit sama kalian ya sama aku taro disini ku ingin kau tau isi di hatiku oke aku bilas ya gengs iya kan pokoknya kayak di ee 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 gitu scrubnya scrubnya tuh ditekan ke kulit gitu loh supaya selesai kuat matinya ke angkat aku makin sebenernya ya makin tajem scrubnya aku makin suka menurut aku sih scrub sekarang ini tergolong lembut jadi buat kamu yang kelutasan sensitive juga aman gak bakal sakit udah deh dia dibilas ini gengs ini yang udah barusan aku scrub ini yang belum nah tuh kayak lebih cerah gitu kan yang udah di scrub nah terus udah selesai mandi jadi udah handukan untuk melengkapi rawatan tubuh kalian atau kulit biasanya aku pake body lotion lagi habis mandi apalagi kalo lagi di daerah yang agak dingin kan selalu bikin kering jadi wajib banget pake body lotion ini kemarin aku sampe bewa dari Jakarta juga gengs dari Scarlett ini yang wangi romance aku suka soalnya wanginya juga soft gak bikin pusing gak bikin enak gua kalo pake body lotion emang gak lebay sih banyak banget nah udah deh ini dia bisa ngelembapin kulit kita dan aku juga udah cek aku udah tanya sama orang Scarlett ini aman gak sih buat bumil karena kan ada beberapa zat aktif yang tidak aman untuk bumil pake ya kan dan orang Scarlett udah bilang udah mau konfirmasi kalo semua produk Scarlett buat ngingin itu aman buat bumil begitu nikmat kali dimasakin suami lho lencet pet 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 ini ini masak yang buat dia oh setengah matang ya sayang nah buat aku udah jadi malem-malem kita suka makan di di sofa sambil nonton soalnya nih, lemcuknya udah jadi udah well done, udah mateng enak banget, aku pakein saus bisa pake nasi sih cuma kadang aku pakein chips juga dan nikmat sekali dimacat mucuami aku udah bersihin makeup anyway, genks enak banget selamat menikmati